Hai semuanya kembali lagi ke youtube channel aku Bersama aku Claudia I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin Nah jadi di youtube channel aku Aku menjelaskan serba-serbi tentang kesehatan kulit Dan juga tentang skin care Dan di video hari ini Aku akan menjelaskan tepatnya tentang Sebenernya apa sih pendapat aku Mengenai kandungan alkohol di dalam skin care Pertama Aku mau memberitahu dulu ke kalian Kalau sebenernya aku juga aktif loh Di instagram, kalian bisa follow aku di instagram Nah disana aku banyak membahas Tentang skin care dalam bahasa inggris Nah di youtube channel ini Aku fokuskan ke dalam bahasa indonesia Oke jadi sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasannya Yaitu mengenai alkohol di dalam skin care products Dan apa sih pendapat aku Mengenai kandungan alkohol tersebut Nah pertama aku memperjelas Kalau sebenernya menurut aku alkohol adalah Salah satu ingredients korban bullying Fear mongering marketing di luar sana Padahal kalau misalnya alkohol itu Diformulasikan di dalam produk Pada konsentrasi tertentu Dan juga tentunya didampingi dengan ingredients lain Yang bisa menghidrasi kulit kita Alkohol bisa menjadi salah satu ingredients Yang membantu fungsi atau efektivitas Dari kerja skin care kita tersebut Nah alkohol di dalam skin care Biasanya bisa kita kategorikan menjadi dua macam nih Nah yang pertama yaitu Simple alkohol Atau orang tuh bisa denger Atau sering denger sebagai kayak bad alkohol Nah ini contohnya Kalau misalnya di dalam skin care ingredients Kalian bisa temukan dengan nama kayak Alkohol, ethyl alkohol, metanol, etanol Alkohol denatured, SD alkohol Dan masih banyak lagi Nanti akan aku tuliskan semuanya disini Nah lalu kategori yang kedua Yaitu fatty alkohol Jadi alkohol yang ada kandungan fatnya Nah fatty alkohol ini biasa bisa kalian temukan Di ingredients list kalian dengan nama Seperti satyl alkohol, satyaryl alkohol, glycol Olel alkohol, dan masih banyak lagi Nah biasanya si fatty alkohol ini disebut juga dengan good alkohol Kalau yang tadi yang simple alkohol itu bad Si fatty itu jadi disebut good Tapi apakah memang mereka begitu mudah disebutkan atau dikategorikan sebagai good and bad? Nah akan aku bahas nih disini Fungsi dari masing-masing kandungan tersebut ya Kerana kita bahas dulu dari yang bad alkohol Nah yang pertama mereka itu berfungsi untuk Thins out the formula of your skincare product Tentunya kalian di Indonesia gak suka kan Skincare yang rasanya tuh berat banget Dan juga sits on top of your skin Nah alkohol merupakan salah satu ingredients Yang bisa membantu Untuk membuat kayak skincare produk kalian itu tuh Lebih cepat menyerapnya Dan tidak meninggalkan rasa greasy sama sekali Lalu fungsi yang kedua dari alkohol ini Adalah dia bisa bekerja juga nih sebenarnya Sebagai preservatives Yang bisa membunuh berbagai macam kuman, bakteri Yang tidak diinginkan ada di skincare produk kita Lalu fungsinya yang ketiga Dia juga bisa berguna untuk meningkatkan penetrasi dari Active ingredients yang ada di skincare produk kita Misalnya kayak seperti vitamin C atau vitamin A Dengan adanya alkohol Dia itu bisa membantu vitamin C dan vitamin A terserap ke bagian kulit lebih dalam Sehingga mereka bisa bekerja lebih baik di tempat dimana mereka seharusnya bekerja Sedangkan kalau misalnya dia cuma ada di atas permukaan kulit kita Tentunya kerja dari vitamin C atau vitamin A tersebut tidak akan maksimal Nah sekarang kita bahas tentang apa sih fungsi dari fatty alkohol Atau biasanya disebut juga dengan good alkohol Nah berbeda dengan simple alkohol yang membuat teksturnya itu menjadi lebih sane Nah kalau si fatty alkohol karena dia itu kayak akan kandungan ya Fatnya gitu ya Dia membuat tekstur produk itu menjadi lebih tebal atau lebih thick Nah selain itu fatty alkohol ini juga bekerja sebagai salah satu kandungan yang mengakibatkan efek emollience Jadi dia bisa menjaga hidrasi kulit kita dan memperata atau memperhalus permukaan kulit kita Dengan mengisi gelombang-gelombang yang ada di permukaan kulit kita Nah lalu kenapa sih simple alkohol ini sering banget dituduh sebagai salah satu ingredients yang buruk Sebenarnya salah satu alasannya adalah karena dia bisa membuat efek kulit kita menjadi kering Lalu dia bisa merusak kayak skin barrier di konsentrasi yang sangat tinggi tentunya Dan biasanya tuh akumulatif di berbagai macam produk skincare Nah saat dia merusak skin barrier kita maka air akan lebih cepat menguap dari permukaan kulit kita Dan mengakibatkan kulit kita tuh jadi terasa lebih kering Nah lalu yang kedua memang simple alkohol ini juga bisa menjadi salah satu trigger Atau pemacu kayak kulit sensitif bagi beberapa kelompok orang dengan kulit yang sangat sensitif terutama terhadap alkohol Nah lalu yang ketiga sebenarnya ini berhubungan sama tujuan penggunaan dari simple alkohol ini sendiri Dia itu kan penetration enhancer Jadi mempercepat penyerapan ingredients-ingredients yang ada dalam skincare product Selain dia bisa membawa active ingredients yang memang bermanfaat untuk kulit kita Dia juga bisa sebenarnya menarik irritants dan juga ingredients-ingredients lain Yang bisa mengakibatkan reaksi di kulit kita kalau menyerap di bagian kulit lebih dalam Nah itu dia sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang bisa datang dari simple alkohol itu sendiri Saat digunakan langsung di atas permukaan kulit kita Makanya aku tidak menyarankan siapapun menggunakan kayak 70% ethyl alkohol Yang bener-bener cuma alkohol isinya untuk membersihkan wajah kalian Karena apa yang akan kalian dapat ya hanya keburukan-keburukan dari ethyl alkohol tersebut Nah tapi ini kasusnya berbeda saat si simple alkohol itu digunakan di dalam skincare products Dan sudah diformulasikan dengan berbagai macam ingredients-ingredients lainnya tentunya Nah contohnya misalnya kalian campurkan si simple alkohol ini dengan hydrating ingredients lainnya Seperti glycerin, hyaluronic acid Tentunya kalian bisa mengoptimalkan penetrasi dari active ingredients kalian Tanpa membuat kulit kalian terasa kering Nah tapi ini memang lagi balik-balik tergantung dari formulasi setiap produk Gak bisa dipukul rata Ada juga produk yang memiliki kayak alkohol yang tinggi di ingredients list-nya Tapi juga tidak didampingi dengan hydrating ingredients lainnya Nah ini memang bisa mengakibatkan efek kulit yang sangat kering Terutama untuk kalian yang punya kulit memang udah kering Namun untuk kalian yang punya kulit memang sudah cenderung oily Ini bisa menjadi produk yang cocok dengan kulit kalian Karena kulit kalian kan memang sudah oily Jadi nanti di pengunjung hari kalian akan memproduksi juga sebenarnya emollient-emollient alami Untuk menjaga kelepapan kulit kalian sendiri Jadi melainkan kalian menggunakan produk yang memang seharusnya tuh untuk kulit kering Yang gak ada kandungan alkoholnya Malah kayak sits on top of your skin Lalu ditambah lagi dengan minyak yang diproduksi kulit kalian Itu bikin kulit kalian jadi semakin grisi Dan meningkatkan kemungkinan pori-pori kalian tersubat Nah makanya aku selalu bilang Kalau simple alkohol ini ada baiknya dihindari Kalau kalian memang udah tau kalian punya kulit yang super sensitif Lalu juga kulit yang sangat-sangat-sangat kering Tapi si simple alkohol ini bisa sangat menguntungkan nih untuk kalian yang sebenarnya punya kulit yang cenderung lebih oily Nah peraturan ini sebenarnya semakin didukung lagi dengan kondisi cuaca di Indonesia yang sangat panas dan juga sangat lembab Jadi terutama untuk kalian yang punya kulit oily tinggal di Indonesia Kandungan kayak si simple alkohol ini bisa sangat menguntungkan kalian sebenarnya in terms of formulation Tentunya aku gak bilang ini kayak alkohol 100% 70% kalian taruh di wajah kalian ya Ini adalah mengenai alkohol yang ada di dalam skincare Karena si simple alkohol di dalam produk itu memang sudah diformulasikan sedemikian rupa Untuk memenuhi kebutuhan suatu kayak grup kulit tertentu ya Itu kulit oily yang tinggal di cuaca panas dan juga lembab Nah sebenarnya aku sendiri punya kulit yang oily combination Dan aku gak pernah punya ada masalah dengan kandungan simple alkohol adik dalam formulasi skincare apapun Selama ini kalau misalnya aku menggunakan produk-produk misalnya kayak dari Jepang Banyak aku lihat ada kandungan alkohol yang cukup tinggi di ingredients listnya Dan kulit aku gak kenapa-napa Bahkan sebenarnya aku terasa sangat nyaman menggunakan produk-produk tersebut Karena gak terasa kayak sits on top of my skin dan gak bikin pori-pori aku tersumbat Nah lalu untuk fatty alkohol sebenarnya ada juga kayak pros and consnya dari kandungan tersebut Bukan berarti mereka itu selalu baik dan tidak akan memberikan efek buruk apapun ke kulit kalian Seperti yang tadi aku udah bilang fatty alkohol is an emollient Dan dia biasanya diambil dari natural coconut atau juga palm oil Nah kedua ingredients ini bisa aja menjadi trigger untuk kulit seseorang yang memang gak cocok dengan coconut oil ataupun palm oil Selain itu karena kandungannya yang emollient dan dia juga memang agak thick gitu ya Bisa jadi kalau misalnya kulit kalian tuh sangat oily Kandungan fatty alkohol ini bisa gak cocok nih di kulit kalian dan malah menyumbat pori-pori di kulit kalian Jadi intinya aku adalah seseorang yang tidak setuju dengan penggolongan good and bad alkohol Menurut aku karena gak ada yang good dan gak ada yang bad Karena mereka semua itu serve their own purpose in a formulation Jadi untuk simple alkohol mungkin bisa membantu penetrasi vitamin-vitamin Ataupun ingredients yang diperlukan oleh kulit kita Walaupun memang bisa membuat efek kulit lebih kering Tapi kalau misalnya kulit kita oily bisa bermanfaat Nah sedangkan si fatty alkohol ini dia bisa juga menjadi thickeners dan juga emollients Untuk siapapun yang punya kulit cenderung kering atau mudah dehidrasi Jadi semuanya tuh ada good ada badnya Selama diformulasikan dengan ingredients-ingredients lain dengan konsentrasi yang tepat Suatu produk itu tentunya bisa baik untuk grup kulit tertentu Jadi kita gak boleh ngejudge produk hanya karena ada alkoholnya Langsung kita bilang ini gak bagus untuk kulit kita Lala-lala didi bahkan gak mau coba sama sekali Karena tentunya setiap orang dengan jenis kulit yang berbeda Permasaan kulit yang berbeda Punya berbagai macam preferensi Tekstur dan juga finish dari produk bermacam-macam Dan kalau misalnya kita memberikan ruang untuk si simple alkohol Dan juga fatty alkohol ini untuk ada di skincare produk Dan kita gak terlalu demand brand untuk kayak Kita gak mau ada simple alkohol Ini bisa memperbanyak lagi variasi pilihan-pilihan kita Dengan kulit kita yang beragam dari satu dan lainnya So finally aku mau menyarankan kalian untuk stop fear-mongering tentang alkohol Karena si simple alkohol ini bisa serve their own purpose Fatty alkohol juga begitu Sebenarnya gak ada yang good, gak ada yang bad Selama mereka diformulasikan dengan tepat di dalam satu produk Sebenarnya itu bisa menjadi salah satu ingredients yang sangat vital Untuk menentukan efektivitas dan juga tekstur produk tersebut Nah tapi aku mau ada extra note sebenarnya Kalau kalian memang punya kulit yang sangat-sangat kering Seperti aku bilang tadi ya Udah kering banget gak ketolong keringnya Memang aku tidak menyarankan kalian untuk menggunakan produk Yang memiliki kandungan simple alkohol Kayak di atas ingredients list Kayak di awal-awal ingredients list Yang kedua misalnya Karena itu bisa menambah lagi tambah kering kulit kalian Tapi kalau misalnya kulit oily gak apa-apa sih sebenarnya Walaupun lagi-lagi gak semua sih Karena kan setiap produk formulasnya berbeda-beda Presentasi alkoholnya itu juga berbeda-beda Jadi bisa disesuaikan aja Tapi dengan kalian gak langsung ngejudge Berdasarkan ingredients listnya Kalian bisa punya lebih banyak pilihan lagi Untuk skincare produk kalian Oke guys jadi segitu aja untuk videonya hari ini Kita udah bahas serba-serbi tentang Alkohol the good and the bad Semoga videonya bermanfaat Dan kalau misalnya kalian merasa ini bisa bermanfaat nih Untuk teman-teman kalian Tolong share video ini Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke youtube channel aku And hope to see you guys next time on my next video Bye guys